Tidak terlalu khawatir dengan tidak punya, belum punyanya kita litium. Kita menunggu nanti hasil dari surveinya Pak Haryanto dan tim di sana yang mudah-mudahan insya Allah kita punya juga litium. Tapi kalaupun tidak ada, artinya supply ini bisa kita dapatkan. Bisa kita dapatkan dari Australia khususnya. Nah untungnya tadi saya sampaikan bahwa kebijakan dari pemerintahnya pun akan tetap masih bisa comply dengan keinginan kita mendatangkannya ke Indonesia. Dan mungkin kita bisa melakukan kolaborasi baik dari G2G maupun B2B untuk bisa menghasilkan pemrosesan atau produksi baterai di Indonesia. Artinya kalau dari sisi karena kekurangan litium itu, ini tidak akan pernah menyerutkan atau tidak akan menggagalkan Indonesia untuk bisa menjadi bagian dari supplier baterai dunia. Jadi roadmapnya yang ada sekarang itu memang masih tetap seperti itu dan kita belum akan merubah apapun. Oke, Pak Haryanto sendiri melihat sejauh ini apakah cukup ada koordinasi antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan asosiasi penambangan juga untuk menemukan kemudian potensi-potensi litium baru di Indonesia. Apakah sejauh ini koordinasinya sudah berjalan atau mungkin ditemukan lagi di beberapa tempat yang memang cukup potensial? Seperti apa Pak Haryanto? Baik, kami sejauh ini terus berkoordinasi dengan beberapa stakeholder, baik itu asosiasi maupun lembaga penelitian ataupun perguruan tinggi. Mbak Maria untuk mencari potensi-potensi atau new discovery terkait dengan potensi-potensi litium tersebut. Bahwa sebelumnya BRIN juga sudah melakukan penelitian awal terkait potensi litium di Matvalkano atau di Brightwater. Ini kita tindakan yukti. Saat ini yang kami lakukan tadi saya sampaikan di Lumpur Sidoarjo dan di 2019 kita lakukan juga di tempat-tempat Lumpur Klien. Namun demikian tadi menyambung terkait dengan potensi nikel ini, kita tidak terlalu khawatir karena teknologi baterai sekarang ini yang banyak dikembangkan terkait dengan NMC itu kan yang formulanya 811. Artinya apa? Artinya komponen daripada nikel ini lebih banyak. Tadi sampaikan oleh Pak Do Putih, kalau 111 maka butuh komponen yang lain juga banyak. Tapi kalau 811 maka nikel lebih banyak. Sehingga ini sejalan dengan potensi yang ada di kita bahwa potensi nikel kita cukup. Perlu kita dorong nabilisasinya adalah ke arah bagaimana olahan nikel ini ke arah ke precursor yang bahan baku baterai yang dibutuhkan tadi. Sebenarnya Pak Arianto sebagai gambaran, kalau kita bicara mengenai lokasi-lokasi yang potensial litium ini biasanya seperti apa sih? Dan kalau kita melakukan eksplorasi terhadap indikasi material tersebut itu berapa begitu ya besaran biaya yang memang harus dikeluarkan Pak Arianto? Ya untuk potensi litium, litium itu bisa terdapat di batuan seperti di Australia. Tetapi bisa juga terdapat di brine water dan di matuk volkano. Kalau pada batuan, litium terdapat pada batuan pegmatid yang kaya akan mineral spudemen yang merupakan mineral pembawa litium. Brine water terdapat pada air par bumi atau apa namanya yang panas itu di panas bumi sehingga ini bisa dimungkinkan bahwa potensi yang ada di brine water tersebut. Nah terkait dengan keekonomian tentu ini bermacam-macam Mbak. Manakala dia terletak pada batuan, brine water atau matuk volkano tentu memiliki hitungan yang berbeda-beda. Namun demikian untuk saat ini yang kami lakukan penyelidikan awal ini baru tadi di brine water dan matuk volkano yang ada di Indonesia. Untuk yang di batuan ini masih awal sekarang kami belum menemukan potensi-potensi yang signifikan untuk yang di batuan seperti halnya di Australia. Demikian Mbak. Oke, saya mau ke Pak Nurul Ihwan terlebih dahulu. Pak Nurul Ihwan tadi seperti yang disampaikan ya oleh Pak Haryanto. Beberapa temuan-temuan yang potensial litium ini apakah sudah masuk ke dalam roadmap juga begitu sekaligus. Bagaimana ini nanti mengintegrasikan mungkinnya beberapa bahan baku yang sudah dilarang ekspor gitu ya per Juni 2023 ini. Sejauh ini seperti apa nih update ya Pak Nurul Ihwan? Ya, kalau kami di Kementerian Investasi terserang 100% bergantung kepada Kementerian SDM untuk mendapatkan informasi apakah kita memiliki litium di Indonesia. Sampai hari ini kita belum mendapatkan informasi bahwa kita memiliki litium. Nah mudah-mudahan nanti bisa kita temukan. Namun demikian ketika kita bicara tentang komponen-komponen pembuat baterai itu tentunya di dalamnya juga ada hal-hal yang lain. Termasuk di dalamnya adalah aluminium gitu ya. Nah sehingga mineral-mineral ini tentunya ketika nanti ekosistem baterai sudah bisa kita hasilkan di sini. Khususnya di baterai pack dan baterai cell-nya bisa kita hasilkan di sini. Maka untuk membuat baterai secara keseluruhan, di samping kita punya kelebihan dari nikel, maka aluminium pun kita juga punya di sini. Nah ini pun kita sudah sedang mengarah kepada pelarangan ekspor dari bauksite gitu ya. Sehingga bauksite ini yang nanti juga akan bisa kita gunakan, akan bisa mensuplai juga kebutuhan kita untuk aluminium dalam kepentingan baterai tadi gitu ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.